Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi bin-i'matihi Tatimu salihat Na'maduhu wa nista'inuhu Wa nista'ufiruhu Wa na'udhu billah Min shururi anfusina Wa min sayyati a'amalina Man yahdihi Allah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Ya ayuhaladiyin aamanu Attaquullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wantum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabakum Yaghfir lakum thunubakum Wa man yutlilaha wa rasulah Fakud faza foozan Azimah Amma ba'ud Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa akharul hadhi Hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwan dan akhwat Rahimahkamullah Kita ucapkan kalimat syukur Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Karena pada siang hari ini Kita masih diberikan kesempatan Kesehatan Dan keluasan waktu Serta nikmat lainnya Untuk kita bisa mendatangi Salah satu rumah Allah Masjid Yang merupakan tempat Yang paling Allah cintai Di muka bumi ini Tidak ada tempat yang lebih Allah cintai Dibandingkan masjid Dan kita berkumpul Di tempat tersebut Dan kita pun berkumpul Bukan untuk main-main Tetapi berkumpul Dan merangkak untuk beribadah Beribadah kepada Allah Dalam bentuk Menuntur ilmu Karena menuntur ilmu Merupakan ibadah Ibadah yang besar pahalanya Bahkan Ali Imam As-Syafi'i Rahimahullah mengatakan Menuntur ilmu Menuntur ilmu itu Lebih utama Dibandingkan Salat Sunnah Ya Alhamdulillah Dan kita berharap Usaha yang kita lakukan ini Beribadah kepada Allah Allah berikan ganjaran Yang berlipat ganda Kita akan bahas Pada siang kali ini Satu tema yang bercudul 20 amalan pengangkat Derajat di surga 20 amalan Apa saja amalan-amalan Yang dapat mengangkat Derajat seseorang di surga nanti Masalah masuk surganya Itu karena rahmat Allah Bukan karena amal kita Amal kita sangat sedikit Yang sedikit ini pun bisa jadi Banyak tidak ikhlasnya Yang sedikit ini pun bisa jadi Banyak yang tidak sesuai sunnah Ya Tapi masuk surganya seseorang Karena rahmat Allah Rasulullah menyebutkan demikian Dalam hadith yang sahih Rahmat itu artinya Kasih sayang Masuk surganya seseorang Karena rahmat Allah Allah memilih mereka Layak untuk dimasukkan Kedalam surga Karena mereka termasuk Orang-orang yang Beriman dan beramal salih Nah ketika seseorang Sudah masuk dalam surga Ternyata di surga itu Disebutkan dalam hadith yang sahih Terdapat 100 tingkatan Ada 100 tingkatan surga Dan tingkatan tertinggi Namanya surga Firdaus Dan tingkatan itu Dimiliki Atau ditempati oleh seseorang Berdasarkan Amal yang mereka lakukan Selama di dunia Masuk surganya Karena rahmat Allah Lalu amal kita untuk apa ini Amal kita yang kita persembahkan Kepada Allah selama di dunia Untuk menentukan tingkatan Derajat Tingkatan Surga Yang akan ditempati oleh seseorang Ketika mereka sudah masuk ke dalam Surga Tingkatan pertama Sampai tingkatan yang ke 100 Tingkatan yang tertinggi Dan Nabi SAW Menyebutkan bahwa Masing-masing tingkatan ini Seluas langit dan bumi Masing-masing tingkatan Masing-masing tingkatan Sampai ke 100 Masing-masing tingkatan ini Seluas langit dan bumi Dan jarak Masing-masing tingkatan Pertama kedua Dua ketiga Tiga keempat Dan seterusnya Jarak masing-masing tingkatan Itu pun jaraknya seperti Langit dan bumi Allahuakbar Jaraknya seperti langit dan bumi Dan luasnya masing-masing tingkatan Seluas langit dan bumi Nah Yang kita bicarakan adalah Amal apa saja Yang dapat mengangkat Derajat kita Alhamdulillah Ya Kita terpilih InsyaAllah Semoga ya Terpilih untuk masuk dalam Surga Tetapi kita bukan hanya Sekedar ingin masuk surga Tapi kita juga ingin Berada pada tingkatan Yang tertinggi Yaitu surga Firdaus Surga tertinggi Disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para Ambiya wal-mursalin Disitulah Orang-orang Salih dan Saleha Disitulah Orang-orang yang Siddiqin Disitulah Orang-orang yang Mati syahid Ya Orang-orang pilihan semua Orang-orang yang Bertakwa Mereka berada pada Tingkatan tertinggi Yang namanya Surga Firdaus Nah ternyata Kita diinformasikan Alhamdulillah Kita masih hidup nih Diinformasikan ada Sekitar 20 amalan Yang dapat Mengangkat Derajat Seseorang di surga Dengan amal-amal Yang dia lakukan Ternyata amal itu Bukan sembarang amalan Ternyata amalan ini Juga dapat Mengangkat Derajat Seseorang di surga Sehingga Derajat yang semakin Naik Semakin naik Dan semakin naik Sehingga dia akan Menempati Tingkatan yang lebih Tinggi Dibandingkan Muslim yang lain Karena dia Mengamalkan Satu amalan Yang sudah Diinformasikan Bahwa amalan tersebut Dapat mengangkat Derajat Komuslimin Banyak sekali Di muka bumi ini Dan mereka Insya Allah Banyak juga Yang beramal Salih Tapi Ternyata ada Amal khusus Yang kita dapatkan Kita kumpulkan Ternyata berjumlah Sekitar Kurang lebih 20 Amal khusus Inilah yang kita ingin Sampaikan pada Siang hari ini Agar bermanfaat Bagi kita semua Sehingga amal ini Bisa kita Fahami Kita pelajari Kita amalkan Dan mudah-mudahan Ya Allah pun mengangkat Derajat kita Di dunia Dan di akhirat Nah kita langsung saja Ada 20 nih ya Panjang sekali Jadi yang pertama Yang akan bisa Dengan izin Allah Mengangkat Derajat seseorang Nanti di surga Adalah Bacaan istighfar Seorang anak Untuk orang tuanya Bacaan istighfar Dari seorang anak Untuk Orang tuanya Anak itu Beristighfar Memohonkan ampunan Untuk orang tuanya Dengan istighfar Anak bagi orang tua Maka itu Bermanfaat Orang tua Akan dinaikkan Derajat nanti Di sisi Allah Berdasarkan hadith Yang dikeluarkan Dalam Imam Ahmad Dan Imam Ibn Majah Hadith dari sahabat Abu Hurairah Radiallahu anhum Dimana Nabi A.S. bersabda Sesungguhnya Allah A.S. meninggikan Derajat Seorang hamba Yang salih Di surga nanti Allah akan meninggikan Mengangkat Derajat Seorang hamba Yang salih Nanti di surga Lalu hamba tersebut Mempertanya Ya Rab Dia mengatakan Ya Rab Bagaimana Semua ini bisa menjadi Meliku Dia diangkat Derajatnya Tapi dia tidak tahu Ada apa sebabnya Kenapa saya diangkat Derajatnya Dia bertanya seperti itu Ya Rab Bagaimana saya bisa Mendapatkan seperti ini Maka Allah pun Berfirman kepadanya Bistighfari Walalikillak Ini disebabkan oleh Istighfar Anakmu Untuk dirimu Disebabkan Istighfar Anakmu Untukmu Karena anak ini Selalu mengucapkan Allah mawfirli Wali walidayah Warhamhumah Kama rabbayani Sagira Ya Allah Amperi dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Atau mungkin Dengan doa yang lain Mungkin Berdoa Ketika ziarah kubur Allah mawfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Wa'akrim nuzulahu Wa'asik mudahalahu Wa'asilhu bilmai Wa'thalji walbarat Dan seterusnya Intinya Mendoakan Agar orang tua itu Diampuni Dosa-dosanya Ternyata ini Menjadi sebab Orang tua itu Ya Diangkat derajatnya Oleh Allah nanti Di surga Maka beruntunglah Masya Allah Bagi para orang tua Yang anak-anak mereka Suka mendoakan mereka Baik ketika mereka Masih hidup Ataupun ketika mereka Sudah Meninggal dunia Allah akan mengangkat Derajat anak cucu Seorang mu'min Setara bahkan Dengan orang tuanya Meskipun Amal perbuatan Anak cucunya Di bawahnya Agar kedua orang tuanya Tenang dan bahagia Subhanallah Bisa jadi orang tua Masuk surga Tapi tingkatannya di bawah Anaknya lebih tinggi Tingkatannya Karena anak lebih salih Bisa jadi Anak di bawah Orang tua lebih tinggi Derajatnya Karena orang tua Karena orang tua lebih salih Tapi nanti Allah Pertemukan mereka Bersama-sama Jika orang tua Lebih tinggi Anak di bawah Anak di upgrade Diangkat Derajatnya Dan digabungkan Bersama orang tua Yang lebih tinggi Derajatnya di surga Atau anak lebih tinggi Orang tua di bawah Orang tua di upgrade Diangkat Derajatnya Dan digabung Bersama anaknya Yang lebih tinggi Derajatnya Tingkatan surganya Masya Allah Inilah Informasi yang pertama Yaitu amalan Berarti Amalan ini Menunjukkan bahwa Hendaknya seseorang Memiliki anak yang salih Anak yang dia didik Yang dia bimbing Yang dia bina Dia tarbiah Dia luruskan Dia jelaskan Bagaimana cara beragama Dengan benar Sehingga anak itu Memang menjadi orang yang Memiliki akidah yang benar Akidahnya benar Ibadahnya benar Akhlaknya benar Dia seorang mu'min Yang salih Atau mu'minah Yang salihah Nah ini informasi yang pertama Bacaan istighfar Seorang anak Untuk orang tuanya Maka orang tua Kan diangkat Derajatnya nanti Di surga Bahkan di hadis yang lain Disebutkan Orang tua itu pun Diangkat derajatnya Di mana Di alam kubur Di alam kubur pun Disebutkan demikian Mayit yang sudah ditanam Yang mereka mungkin Mendapatkan nekmat kubur Atau mungkin siksa kubur Tapi di dalam hadis Mengatakan bahwa Mereka juga akan Diangkat derajatnya Di dalam kuburnya Mungkin awalnya Orang tua itu disiksa Dengan siksa kubur Kemudian berhenti Lalu berhenti Lalu berpindah Dari siksa kubur Orang tua itu Akhirnya mendapatkan Nekmat kubur Maka dia pun bertanya Dengan sebab Dengan sebab apa Aku mendapatkan Hal demikian Maka disebutkan juga Dengan sebab Istighfar Anakmu Untukmu Allahuakbar Ini yang pertama Bacaan istighfar Untuk orang tua Yang kedua Amalan yang kedua Yang dapat Mengangkat derajat Nanti di surga Yaitu Menyempurnakan Wudhu Seseorang yang Menyempurnakan Wudhu Ketika berwudhu Dia melakukan Yang wajib Maupun yang sunnah Dia sempurnakan Cara-cara wudhu Yang benar Sesuai syariat Dari awal Mengucapkan Bismillah Mencuci Kedua telapak tangan Sampai terakhir Menyapu Kedua Telapak kakinya Semuanya dilakukan Sesuai dengan Sunnah Sesuai syariat Dengan benar Cara wudhunya Dia sempurnakan Ini yang kedua Nanti kita bacakan Dalilnya Yang ketiga Seringkali orang ini Berangkat menuju ke masjid Amal yang dapat Mengangkat derajat Nanti di surga Seseorang yang sering Berangkat ke masjid Untuk apa? Ya tentunya Untuk sholat Fardu Bagi laki-laki Sering dia melangkahkan Kakinya menuju ke masjid Sering berangkat ke masjid Kemudian yang keempat Menunggu sholat Setelah sholat Menunggu sholat Setelah Sholat Nah Ini biasanya maghrib ya Habis maghrib Kita gak pulang ke rumah nih Habis maghrib kita Ya selesai di masjid Kita gak pulang ke rumah Baca Quran Mendengarkan kajian Dan lain-lain Kita tunggu sampai Masuknya waktu Isyak Lalu kita pun Isyak berjamaah Di masjid tersebut Nah menunggu sholat Setelah sholat Ini juga merupakan Amalan yang dapat Mengangkat derajat Seseorang di surga Nah kita sebutkan hadisnya Jadi yang kedua tadi Menyempurnakan wudhu Yang ketiga Sering berangkat Meluju ke masjid Untuk sholat berjamaah Yang keempat Menunggu sholat Setelah sholat Hadisnya Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Hadis dari sahabat Abu Hurairah Dimana Nabi S.W. bersabda Maukah kalian aku beritahukan Maukah kalian aku beritahukan Suatu amalan Suatu amalan Yang dengannya Akan menghapus dosa-dosa Dan akan mengangkat derajat Amal ini bisa menghapus Dosa-dosa kita Dan akan mengangkat Derajat kita Maukah kalian aku informasikan Amal apa tersebut Maka para sahabat bertanya Mau ya Rasulullah Bala ya Rasulullah Maka Nabi mengatakan Isbagul wudhu Alal makarih Wa kathratul huta Ilal masajid Wantizarus salah Ba'das salah Amal yang dapat Menghapus dosa Dan mengangkat Derajat Yaitu Menyempurnakan wudhu Di saat yang sulit Menyempurnakan wudhu Di saat yang sulit Mungkin cuasana Dingin Air itu sangat dingin Tapi tetap Kita sempurnakan wudhu Kita lakukan wudhu Dengan sempurna Yang wajib Maupun yang sunnah Kita lakukan Subhanallah Biasakan kalau Agak dingin-dingin Kita yang wajib-wajib Aja deh Ya karena merasa Tapi tetap Dia menyempurnakan wudhunya Yang kedua Yaitu Banyak melangkahkan kaki Menuju ke masjid Yang ketiga Menunggu sholat Setelah sholat Nah ternyata disebutkan Menghapuskan dosa Mengangkat derajat Disebutkan Ada Manfaat Kistimewaannya Mengangkat derajat Seseorang Dan diangkat derajat Ini sebetulnya Bisa jadi di dunia Allah angkat Bisa jadi nanti Di alam kubur Dan sudah jelas Nanti insya Allah Di surga Allah angkat derajatnya Karena dia orang Yang selalu Melusaha Melakukan berbagai macam Amal yang telah Disyariatkan Nah Jadi ini Sudah empat ya Jadi pertama apa tadi Pertama dapat mengangkat Derajat seseorang Di surga Iya Istighfar seorang anak Untuk Orang tuanya Yang kedua Seseorang yang Menyempurnakan wudhunya Di saat-saat sulit Mungkin dingin Dan lain-lain Yang ketiga Yaitu Seseorang yang Sering melangkahkan Kakinya Berangkat menuju Ke masjid Untuk sholat berjamaah Yang keempat Itu orang yang Menunggu sholat Setelah Sholat Biasanya maghrib ya Ada gak sih Antum Subuh Nunggu zuhur Di masjid Enggak ya Habis subuh Nunggu Tanggung Zuhur nanti Zuhur masih panjang Atau zuhur Menunggu sampai asar Biasanya sih maghrib ya Karena waktunya Sangat Dekat sekali Yang kelima Amalan yang kelima Yang dapat mengangkat Derajat seseorang Nanti di surga Yang kelima adalah Tawaduk Tawaduk Orang yang Ya rendah hati Tidak sombong Orang ini tidak menyombongkan Hartanya Tidak menyombongkan Fisiknya Tidak menyombongkan Ilmunya Tidak menyombongkan Amal ibadah Maupun nasab keturunan Yang dia miliki Atau jabatan Dan kekuasaan Ini orang yang tawaduk Sebagai tinggi ilmu Seseorang Sudah selayaknya Dia semakin tawaduk Karena dia tahu Semua Pemberian Itu dari Allah Hakikatnya Kelebihan yang dimiliki Hakikatnya berasal dari Allah Wama bikumin ni'matin Faminallah Apapun ni'mat yang kamu peroleh Hakikatnya berasal dari Allah Dan kita lihat hadisnya Tawaduk karena Allah Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Dari sahabat Abu Hurairah Radiallahu'an Nabi mengatakan Dan tidaklah seseorang Memiliki sifat tawaduk Rendah hati Karena Allah Tidaklah seseorang yang Memiliki sifat tawaduk Rendah hati Karena Allah Melainkan Allah Akan mengangkat Derajatnya Allah akan angkat Derajatnya Ya Subhanallah Karena ketawaduk Maka tidak boleh kita Menjadi orang yang Sombong Apa yang mau kita Sombongkan Kita juga baru Berhijrah Baru bertobat Kalau sudah lama pun Yang lama pun Kita belum tahu Apakah amal kita Diterima atau tidak Justru dengan kita Merasa sudah senior Merasa sudah apa Sudah lama Kita melakukan Amal-amal Sunnah ini Dikhawatirkan timbul Ujub Ujub Bangga dengan Apa yang telah kita lakukan Dan ujub ini Cikal bakal Terjadinya Sombong Siapapun orang yang Sombong di muka bumi ini Pasti awalnya Dari ujub Berbangga-bangga Dengan apa yang dia miliki Berbangga dengan Harta Dengan ilmu Dengan amal Ya Berbangga-bangga Dengan apa saja Yang dia miliki Awal dari Sombong itu ujub Nah setelah itu Timbullah dia sombong Sombong itu apa Kata Nabi Al-Kibur Batal Haq Wa Ramtun Nas Sombong itu adalah Seseorang yang Menolak kebenaran Dan merendahkan Manusia Itu sombong Jadi langkah yang kelima Amalan yang dapat Mengangkat derajat Seseorang nanti di surga Adalah Orang yang tawadu Semua orang yang bertakwa Pasti ditawadu Semua orang yang Salih dan salihah Pasti dia tawadu Kalau ada diantara kita Yang sombong Dengan ilmu Atau apapun Kelebihan yang kita miliki Maka dipastikan Dia bukanlah orang yang Allah cintai Dia bukanlah orang yang Salih dan salihah Bukanlah orang yang Dekat kepada Allah Karena Allah Sangat membenci Kepada pelaku Pelaku kesombongan Kemudian yang ke enam Amalan Yang dapat Mengangkat derajat Seseorang di surga Yang ke enam Yaitu Membaca Al-Quran Dan menghafalnya Seseorang yang membaca Al-Quran Dan menghafal Al-Quran Membaca Al-Quran Dan menghafalnya Berdasarkan hadis Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmidhi Dan Ibn Hibban Hadis dari Abdullah bin Amr Kata Nabi Tapi kita juga Nanti disuruh baca Nanti disana Pakai apa Pakai mushaf Mushaf Udah gak ada Mushaf Al-Quran Yang kita sering baca Mungkin dari HP Mungkin dari mushaf Sudah tidak ada Disana disuruh baca Iqra Warqaw Ratil Bacalah Baca Quran dengan tartil Bacalah Naiklah Bacalah Quran dengan tartil Dan bacalah dengan tartil Sebagaimana Engkau membacanya Dengan tartil Di dunia Karena kita baca pun Selama ini dengan tartil Karena tartil itu wajib Waratil Quran Tartila Kata Allah Di surah Al-Muzammil Di surah Al-Muzammil Ayat keempat Allah menyebutkan Bacalah Al-Quran Dengan tartil Tartil itu artinya Kata Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Tartil itu adalah Mentajwidkan huruf Mengindahkan Mengelokkan Membaguskan Bunyi-bunyi huruf Dalam Al-Quran Dan mengetahui Tempat-tempat Pemberhentian Itu namanya Tartil Dan nanti di akhirat Seseorang akan disuruh Membaca Al-Quran Secara tartil Sesungguhnya tempatmu Tempatmu di surga ini Ada 100 tingkatan Tingkatan dan 100 tingkatan surga Tertinggi namanya Surga Firdaus Sesungguhnya tempatmu di surga ini Terletak pada akhir ayat Yang kamu baca Posisi di mana Tingkatan surga tergantung Akhir ayat yang kamu baca Berarti kita menyetorkan hafalan Masya Allah Kita baca Setorkan hafalan Apa yang bisa kita baca Setorkan hafalan Kenapa? Tingkatan surga itu tergantung Akhir ayat yang kita baca Menentukan tingkatan derajat Bukan masuk surganya Bukan Masuk surga sekali lagi Karena rahmat Allah Rahmat Allah Bukan karena amal kita Bukan Tapi kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sekolah Ini dalam kitabnya Fatul Bari Bahwa Amal itu Fungsinya adalah Untuk menentukan Derajat Tingkatan surga Yang mana Yang akan ditempati Oleh seorang hamba Nah disini disebutkan Membaca Quran Dan menghafal Al-Quran Ya Hafalan-hafalan kita ini Makanya tetap kita Berusaha untuk kita hafalkan Dan nanti disana Tetap Kalau memang di dunianya Hafalannya bagus Maka nanti disana pun juga Insya Allah bagus Meskipun jasad kita sudah habis Dimakan oleh Belatung Hewan-hewan dalam tanah Dicabut ruh oleh Malaikatul maut Jasad kita pindah ke Kuburan Ruh kita pindah ke Alam kubur Bedakan ya Antara kuburan Sama alam kubur Kuburan yang kita lihat itu Ada pun alam lain Alam kubur Alam lain Itu adalah Tempatnya ruh Nah jasad kita hancur Ruh itulah ya Yang akan Allah berikan Nikmat Kubur Dan Atau mungkin siksa Kubur Dan nanti Allah berikan Jasad juga kepada Ruh tersebut Sehingga Mereka bisa merasakan Ya Lebih Sempurna Dari nikmat kubur tersebut Atau lebih sempurna Balasan hukuman Dengan siksa kubur Jadi demikian ya Membaca Quran dan Menghafalnya Tapi nanti Meskipun jasad sudah Habis semuanya Kata Nabi Setiap manusia ini Akan dibangkitkan Nanti Di padang mahsyar Dari apa Tulang Ekor Dari tulang ekor Dari tulang ekor itu Allah bangkitkan Allah berikan kembali Jasad manusia itu Allah mampu Wallahu ala kulli syai'in Qadir Allah maha kuasa Atas segala sesuatu Allah hidupkan lagi manusia Meskipun jasadnya sudah hancur Tulangnya pun sudah tidak ada Tapi kata Nabi Dibangkitkan dari tulang ekor Dan dari situlah Allah bangkitkan kembali Dan mereka akan Dikumpulkan di padang Mahsyar Disitulah semua manusia Dari zaman Nabi Adam Sampai manusia terakhir Yang mengalami peristiwa Terjadinya hari kiamat Disitulah semua jin Semua hewan Dikumpulkan disitu Di padang mahsyar Padang yang sangat luas Bumi dan langit sudah hancur Allah ganti dengan yang lain Ya demikian Jadi Seseorang nanti akan disuruh Setelah Mereka berada di sana Disuruh untuk membaca Quran yang sudah dihafalnya Dan dibacakan dengan Tartil Tartil itu artinya apa? Dengan tajwid Dan mengetahui tempat-tempat pemberhentian Yang ketujuh Amalan yang dapat mengangkat Derajat seseorang nanti di surga Adalah Seseorang yang sabar Sabar menghadapi Ujian Seseorang yang sabar menghadapi Ujian Kita tahu di dunia ini Banyak sekali ujian Ujian Cobaan Yang Allah berikan Dan itu pasti ada Tidak mungkin tidak Setiap kita orang-orang beriman Akan diuji Ini caranya Allah Dan pasti ada hikmahnya Ujian itu untuk melihat Sejauh mana Benarnya iman seseorang Atau dustanya iman Seseorang Diuji Dengan berbagai macam ujian Bisa jadi diuji dengan penyakit Pada dirinya Tidak sembuh-sembuh Atau diuji dengan Anaknya yang bandel Mungkin diuji dengan Hartanya Diuji dengan suami Isteri Orang tua Tetangga Teman di kantor Dan lain-lain Banyak sekali ujian Dan ketika sabar Menghadapi ujian Maka orang itu Akan diangkat Derajatnya oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Berdasarkan hadis Hadis yang dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Abu Daud At-Tabrani Dan Abu Ya'ala Ya Dari mana Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Seorang hamba Sesungguhnya Seorang hamba Jika telah Ditetapkan oleh Allah Dia akan mendapatkan Suatu derajat Suatu kedudukan Lalu dia tidak dapat Mencapai kedudukan tersebut Dengan amal perbuatannya Maka Allah pun Akan memberikan ujian Pada tubuhnya Pada hartanya Atau pada anaknya Sekali lagi Sesungguhnya Seorang hamba Jika telah Ditetapkan oleh Allah Bahwa Dia akan mendapatkan Suatu kedudukan Lalu Dia tidak bisa Mencapai Mendapatkan Kedudukan itu Dengan amal-amal Yang dia lakukan Maka Allah pun Memberikan cara yang lain Agar dia bisa Sampai kepada Kedudukan tersebut Pada derajat yang tinggi Tersebut Yaitu Allah Yang memberikan Kepadanya Ujian Ujian pada dirinya Pada tubuhnya Ujian yang ada Pada hartanya Ujian pada Anaknya Kemudian Ternyata dia Bersabar Atas ujian tersebut Bersabar Menghadapi Ujian tersebut Hingga Akhirnya Akhirnya Allah menyampaikannya Pada kedudukan Derajat Yang telah ditetapkan Untuknya Allah kepada Allah kepada seorang Hamba Dan ujian juga Bisa Mengakibatkan Hamba itu Bertambah-tambah Pahala Dan pahala Tanpa Batas Sesungguhnya Orang-orang Yang bersabar Sajalah Yang mereka Akan mendapatkan Pahala Tanpa Batas Bertambah Kebaikan Bertambah Hidayah Bertambah Keberkahan Seterusnya Masya Allah Jadi ternyata Disini disebutkan Hamba tersebut Mendapatkan Kedudukan Mendapatkan Derajat Di sisi Allah Tidak dengan Cara amal-amal Yang biasa Dia lakukan Tapi ternyata Allah berikan Dengan cara yang lain Allah berikan Dia ujian Karena dunia Tempatnya ujian Ad dunia Darul Imtihan Dunia Tempatnya ujian Ujian macam-macam Tapi disini disebutkan Cuma tiga Tiga ini Yang paling banyak Kita baca Di hadis-hadis Tiga ini Yang paling banyak Disebutkan Meskipun bisa jadi Ujian pada Bentuk yang lain Ujian yang tiga ini Apa Ujian pada dirinya Pada hartanya Atau anaknya Dirinya Hartanya Anaknya Dirinya Hartanya Atau anaknya Ya subhanallah Sehingga ketika Dia bersabar Allah pun akhirnya Menempatkan dia Pada derajat Yang tinggi tersebut Sekarang yang ke delapan Amalan Amalan yang ke delapan Yang dapat Menjadi sebab Seseorang akan terangkat Derajat Jadi surga nanti Yaitu Seseorang yang menyambung Saf Di dalam Salat Menyambung Saf Di dalam Salat Berdasarkan hadis Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Imam Ibn Majah Al-Bayhaqi Dan Al-Hakim Hadis dari Aisyah Radiyallahu anha Nabi Al-Salaat Bersabda Inna Allaha Wa malaikat Tahu Yusalluna Alalladzina Yasiluna Sufuf Sesungguhnya Allah dan Para malaikatnya Allah dan Para malaikatnya Berselawat Kepada orang Yang menyambung Saf Kita tahu Saf ini berkaitan Dengan apa nih Salat ya Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Berselawat Kepada orang Yang menyambungkan Saf Dan barang Siapa yang mengisi Celah-celah yang kosong Biasakan Kalau kita Salatkan ada Celah-celah yang kosong Dan kita isi Celah kosong Jangan sampai ada yang kosong Karena ini bagian dari Shelton Nanti menggoda kita Barang siapa Yang mengisi Celah yang kosong Nisaya Allah Akan mengangkat Derajat orang tersebut Dengan sebab Dia melakukan Perbuatan seperti itu Masya Allah Sekali lagi Sesungguhnya Allah dan malaikat Berselawat kepada Orang yang Menyambungkan Saf Dan barang siapa Yang mengisi Celah yang kosong Nisaya Allah Akan mengangkat Derajat orang tersebut Karenanya Maka ketika kita Soal berjamaah Soal berjamaah Luruskan dan rapatkan Saf kita Imam Hendaknya Jangan terburu-buru Imam jangan terburu-buru Untuk takbir Rasul seperti itu Kadang-kadang kita saksikan Ada imam-imam Di tempat-tempat yang lain Mereka tidak paham Sunnah Jadi mereka langsung Bertakbir Tidak melihat langsung Mau ke belakang Kepada makmum Apakah sudah siap Atau belum Sudah lurus Atau belum Sudah rapat Atau belum Tidak peduli mereka Karena Rasul selalu Berbalik ke belakang Dan melihat dulu Saul Sufu Fakum Luruskan Rapatkan Safnya Dengan berbagai macam Redaksi kalimat Intinya adalah Minta dirapatkan Dan diluruskan Dan Jangan sampai ada Celah-celah yang kosong Sehingga Mengibatkan kita Berselisih Hati kita tidak khusyuk Ketika menjadikan Salat Dan disini Disebutkan bahwa Bukan hanya Sekedar mengisi Celah-celah yang kosong Tersebut Tapi juga Allah dan malaikat Berselawat Kepada orang yang Menyambung Saf Kadang-kadang ada yang Tidak mau Kita deketin Dilari Deketin lagi Dilari lagi Deketin lagi Diinjek kaki kita Ada orang seperti itu Kadang tidak paham Dia tidak mau Dideketin Bahkan Mengomongnya apa Najis Jangan dekat-dekat saya Najis kamu Masya Allah Itu ada orang seperti itu Dia tidak paham tentang Bagaimana cara Surat berjamaah Padahal Malaikat berselawat Allah berselawat Artinya Allah akan memberikan Hidayah kepadanya Allah berikan ampunan Kepadanya Allah berikan rahmat Kepadanya Subhanallah Malaikat berselawat Berarti Malaikat mendoakan Hamba tersebut Sehingga dia Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Gara-gara apa Gara-gara menyambung Sof Kata Nabi Barang siapa Menyambung Sof Allah pun akan Menyambungnya Dan barang siapa Memutuskan Sof Maka Allah pun Akan memutuskannya Berarti hukumnya apa Wajib Bukan sunnah Kita wajib Kenapa Ada ancaman Barang siapa Menyambung Sof Allah akan Menyambungnya Dan barang siapa Memutuskan Sof Allah pun akan Memutuskannya Kata para ulama Allah putuskan Rahmatnya Ini bahaya Maka kita Kerjakan Meskipun bisa jadi Ada Teman kita Saudara kita Yang belum mengerti Coba lah Pelan-pelan kita ajak mereka Kalaupun mereka tidak mau Itu Kesalahan mereka Yang kesembilan Amalan yang dapat Mengangkat Mengangkat derajat Seseorang di surga Nanti Adalah Menuntut ilmu Amalan Menuntut ilmu Belajar Tentang agama kita Ini Menuntut ilmu Berdasarkan Surah yang ada Al-Quran Itu Surah Al-Mujadilah Al-Mujadilah Ayat 11 Surah Al-Mujadilah Ayat 11 Dimana Allah Mengatakan Allah akan Mengangkat Derajat Orang-orang Yang beriman Di antara Kamu Dan orang-orang Yang diberi ilmu Beberapa derajat Masya Allah Allah angkat Derajat Orang-orang Yang beriman Dan orang-orang Yang berilmu Beberapa derajat Beda Derajatnya Di dunia Beda Di alam kubur Beda Nanti di akhirat Di surga pun Beda Kenapa Dia bukan sekedar Beriman Tapi dia berilmu Juga Imannya benar Akidahnya benar Tidak pernah Mempersyukur Tuhan Allah Pasti akan Berasal dari apa Dari ilmu yang benar Ibadahnya pun benar Kenapa Ilmunya benar Ahlaknya benar Kenapa Ilmunya benar Manhajnya benar Kenapa Karena dia ilmunya benar Menuntut ilmu Allah angkat Derajat Subhanallah Yang beriman Dan berilmu Beberapa derajat Nah kita kumpul Seperti ini Siang-siang lagi Masya Allah Ini jam-jam Ngantuk Ya Karena Bisa dimaklumilah Kenapa ngantuk Karena antum Tadi malam Tahajudnya berjam-jam Betul gak sih Anak Berbaik sangka Berbaik sangka Kayaknya Tadi malam Tahajudnya Berapa jam Sehingga siang ini Kayaknya Agak ngantuk-ngantuk Begitu Bisa dimaklumi Makanya Kalau pas Mau ikut kajian Kalau bisa Malamnya Jangan terlalu lama Tahajudnya Sampai 5 jam 6 jam Betul Suaranya Sunnah Sengaja Seperti itu Maka ini berdosa Berdosa besar Ternyata Ada berita Yang sangat Mengembirakan Menuntur ilmu Itu Bisa menjadi Sebab Seseorang itu Akan diangkat Derajatnya oleh Allah Di dunia Maupun di akhirat Yang ke-10 Amalan yang ke-10 Yang dapat Mengangkat Derajat Seseorang Nanti di surga Adalah Zikir Kepada Allah Zikir Kepada Allah Zikirullah Berdasarkan hadis Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidhi Al-Hakim Dan Imam Malik Dalam kitabnya Al-Muatta Hadis dari sahabat Abu Hurairah Nabi S.A.W. bersabda Maukah aku beritahukan Kepada kalian Satu amalan Yang paling baik Wah Ini paling baik Dalam Islam Maukah aku beritahukan Kepada kalian Satu amalan Yang paling baik Amalan yang paling suci Pada apa yang kalian miliki Paling tinggi Derajatnya Dan lebih baik Bagi kalian Daripada Menginfakkan Emas dan perak Subhanallah Sekali lagi ya Maukah aku beritahukan Kepada kalian Satu amalan Yang paling baik Amalan yang Paling suci Pada apa yang Kalian miliki Paling tinggi Derajatnya Lebih baik Bagi kalian Daripada Menginfakkan Emas dan perak Lebih baik Bagi kalian Daripada Kalian berhadapan Dengan musuh Kalian pukul Leher mereka Atau mungkin Mereka memukul Leher kalian Masya Allah Apa ini Amalan ini Kita berjihad Perang Jihad Visabilillah Kita berhasil Membunuh Musuh Atau musuh Membunuh Kita Kalah dengan Amal ini Ini amal Yang paling baik Paling suci Paling tinggi Derajatnya Dan Lebih baik Dibandingkan Menginfakkan Emas dan perak Bahkan ketika Terbunuh Mati syahid pun Kita Membunuh Atau kita Dibunuh Tidak bisa Mengalahkan Amal ini Wah ini Amal yang luar biasa Maka sahabat Mengatakan Tentu kami Mau ya Rasulullah Apa itu Kata Nabi Itu berzikir Kepada Allah Zikrullah Berzikir Kepada Allah Ternyata itu Disebutkan Salah satunya Paling tinggi Derajatnya Berarti bisa Mengangkat Derajat seseorang Di surga nanti Lebih tinggi Dibandingkan Yang lain Karena dia Senantiasa Berzikir Kepada Allah Berzikir Artinya Mengingat Atau menyebut Nama Allah Atau melakukan Berbagai macam Ketaatan-ketaatan Yang wajib Maupun yang sunnah Itu namanya Ingat dan berzikir Kepada Allah Ini hadisnya Hadis yang sahih Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidhi Al-Hakim Dan Imam Malik Dalam kitabnya Al-Muatta Hadis dari Abu Hurairah Sekali lagi Amal yang paling baik Amal yang paling suci Yang paling tinggi Derajatnya Lebih baik Dibandingkan Menginfakan emas Dan perak Dan bahkan Lebih baik Daripada orang yang Mati syahid Atau mungkin Dia membunuh musuh Di bidang perang Ternyata Nabi Menyebutkan Amal itu adalah Zikrullah Maka perbanyaklah Kita berzikir Kepada Allah Dan kita kumpul Seperti ini Juga bentuk Salah satu Zikrullah Duduknya kita Di sini Ini salah satu Bentuk Wujud Bukti Zikrullah Sedang mengingat Allah Sedang mendengarkan Firman Allah Sedang mendengarkan Pengajaran Allah Ini Zikrullah juga Jadi maknanya Luas Kemudian yang ke-11 Sabar ya Semua ada 20 Iya Harus 10 10 lagi Semuanya total 20 Sekarang yang ke-11 Amal yang ke-11 Yang dapat mengangkat Derajat seseorang Nanti di surga Apa itu Memperbanyak Sujud Memperbanyak Sujud Maknanya Memperbanyak Salat Sunnah Memperbanyak Salat Sunnah Berdasarkan Hadis yang dikeluarkan Oleh Imam Muslim Hadis dari Thauban Kata Nabi S.A.W Alayka Bikath Ratis Sujud Dilillah Ya Hendaknya Kalian Hendaknya Engkau Memperbanyak Sujud Kepada Allah Perbanyak Sujud Maknanya Memperbanyak Salat Sunnah Ya Engkau Sujud Terus Salat Apa Wajib Engkau Wajib Jelas Dari Subuh Sampai Isya Atau Tambah Salat Jumat Memperbanyak Sujud Maknanya Memperbanyak Salat Sunnah Hendaknya Engkau Memperbanyak Salat Sunnah Kepada Allah Karena Tidaklah Engkau Memperbanyak Salat Sunnah Karena Allah Melainkan Allah Meninggikan Derajat Dan Menghapuskan Dosa Dosamu Ini ada kalimat Allah Akan Angkat Derajat Dan Menghapuskan Dosa Dosamu Kalimatnya Ada kalimat Diangkat Derajat Masya Allah Berarti Ya Salat Sunnah Apapun Selama Itu Disyariatkan Selama Itu Memang Disunnahkan Maka Kita Lakukan Semampu Kita Masing Masing Ada Salat Witir Salat Tahajud Ada Salat Istikharah Dan Lain-lain Banyak Sekali Salat Sunnah Mungkin Qobliyah Ba'diyah Rawatib Yang Bisa Kita Lakukan Maka Kita Lakukan Ternyata Memperbanyak Salat Sunnah Itu Diantaranya Adalah Dapat Mengangkat Derajat Seseorang Dan Dapat Menghapuskan Dosa Dosanya Yang Kedua Belas Yang Kedua Belas Amalan Yang Dapat Mengangkat Derajat Seseorang Nanti Di Surga Adalah Berdoa Ketika Memasuki Pasar Berdoa Ketika Memasuki Pasar Masukin Pasar-pasar Tradisional Pasar Sayur Mol-mol Itu Pasar Semua Berdoa Artinya Membaca Satu Zikir Yang Disunahkan Zikir Yang Kita Baca Ketika Memasuki Pintu Gerbang Pasar Barangkali Kita Belum Menghafal Kata Nabi Sallallahu 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 Lalu dia Mengucapkan Satu Kalimat Kalimat Ini La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayum Itu Wahua Hayyun La Yamut Biadihil Khair Wahua Alakul Shain Qadir Sekali lagi Barang siapa Yang Memasuki Pasar Tentunya Kita Ucapkan Ini Di Pintu Gerbang Mungkin Satpam Ngeliat Ini Ngapain Komat Kamit Di Pintu Gerbang Satpam Nggak Tahu Kasih Tahu Mas Kami Lagi Baca Doa Sebelum Masuk Pasar La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayum Itu Wahua Hayyun Layamud Biadihil Khair Wahua Alakul Shain Qadir Barang siapa Membaca Ini Ketika Masuk Pasar Maka Allah Pun Akan Menetapkan Baginya Allah Akan Tetapkan Baginya Sejuta Kebaikan Allah Tetapkan Baginya Sejuta Kebaikan Akan Dihapuskan Baginya Sejuta Keburukan Dan Akan Diangkat Ditinggikan Derajatnya Sejuta Derajat Satu Juta Ini Hadis Ini Sohi Hadis Ini Dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Atirmidhi Imam Bidung Maja Imam Ad-Darimi Dan Imam Al-Hakim Hadis Dari Umar Bin Khattab Radiyallahu An Yang Disohikan Al-Syeikh Al-Albani Rahimahullah Ya Ada juga Yang mengatakan Hadisnya Hadis Berderajat Hassan Ada yang mengatakan Hadisnya Sohi Kalimat Yang sangat Mudah Tapi Jangan Antum Baca Terus Gara-gara Ini Manfaatnya Bagus Maka Antum Ke pasar Setiap Hari Pagi Ke pasar Siang Ke pasar Sore Ke pasar Malam Ke pasar Subuh Ke pasar Lima Kali Sehari Kenapa Masya Allah Bagus Manfaatnya Ustaz Tidak ada Tuntunannya Juga Barang siapa Memasuki Pasar Di pintu Gerbangnya Mengucapkan Maka Maka Allah Tetapkan Baginya Satu Juta Kebaikan Dihapuskan Baginya Satu Juta Kesalahan Dan Diangkat Derajatnya Satu Juta Derajat Coba Jujur Ikhwan Yang hadir Disini Siapa Yang sudah Pernah Mempraktekan Angkat Tangan Nih Hadiahnya Siapa Angkat Tangan Bukan kami Tidak Mempraktekan Pak Ustaz Tapi Kalau kami Angkat Tangan Takutnya Ketahuan Ria Bukan Tidak Ria InsyaAllah Ada yang Membaca Kalimat Ini Antum Baca Masuk Pasar Baca Ini Coba Kita Tes Kurang Agak Kenceng Suaranya Oh Berarti kurang lengkap Iya Silahkan Ulang lagi Ulang lagi Biadihil khair InsyaAllah Barakallahu Fik Alhamdulillah Hafal Coba Hafalkan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walhaul hamdu Yuhi wa yumitu Wahu Hayun la yamud Biadihil khair Wahu Ala kulisya'in qadir Searching di google Ada Atau di buku doa dan wirid Ada Ya Ini dibaca Kalimatnya MasyaAllah Satu juta Ditulis Ditapkan Satu juta Kebaikan Dihapuskan Satu juta Kesalahan Dan diangkat Satu juta Derajat MasyaAllah Ini Yang di Nomor 12 Sekarang yang ke-13 Yang ke-13 Amalan yang ke-13 Yang dapat Mengangkat Derajat Seseorang Di surga nanti Yaitu Mencintai Rasulullah Sallallahu Dan para sahabatnya Mencintai Rasulullah Dan para sahabatnya Berdasarkan hadis Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Hadis dari Anas bin Malik Hadis dari Anas bin Malik Radiyallahu anhu Dia berkata Seorang laki-laki Bertanya kepada Nabi Tentang hari Kiamat Mata sahah Kapan Terjadinya hari Kiamat Kapan Kiamat itu Maka Nabi Mengatakan Kepadanya Apa yang telah Engkau persiapkan Untuk kedatangan Hari Kiamat Engkau Bertanya Tentang hari Kiamat Engkau Persiapkan Tidak Bekalnya Maka Dia mengatakan Tidak ada yang Aku persiapkan Hanya saja Aku mencintai Allah dan Rasulnya Hanya saja Aku mencintai Allah dan Rasulnya Mal lalu beliau pun Sallallahu Bersabda Anta ma'aman Ahabba Engkau Akan bersama Dengan siapa Yang engkau Cintai Engkau Akan bersama Dengan siapa Yang engkau Cintai Maksudnya Kalau memang Betul-betul Dia mencintai Allah dan Rasul Maka Dia akan bersama Dengan Nabi Nanti Di surga Yang sama Diangkat Derajatnya Subhanallah Maka Ketika mendengar Kalimat itu Anas mengatakan Kami tidak Pernah Bergembira Dengan sesuatu Melebihi Kegembiraan kami Terhadap Sabda Nabi Sallallahu Dimana Beliau Mengatakan Engkau Akan bersama Dengan siapa Yang engkau Cintai Maka Anas berkata Wahibun Nabi Sallallahu Wa Aba Bakar Wa Umar Aku Mencintai Nabi Sallallahu Aku Mencintai Abu Bakar Aku Mencintai Umar Dan Aku Berharap Aku Berharap Bisa bersama Mereka Nanti Di akhirat Berada di Surga Yang sama Dengan sebab Cintaku Kepada Mereka Masya Allah Ini Sahabat Anas bin Malik 10 tahun Bersama Nabi Setiap hari Bertemu Nabi Dan dia Mengatakan Pengen Nanti Bisa bersama Nabi Juga di Akhirat Bukan hanya Di dunia Dengan sebab Apa Dengan sebab Cintaku Kepada Mereka Karena Amalku Tidaklah Sebanyak Amal Mereka Masya Allah Ternyata Cinta Mencintai Rasul Alhamdulillah Bisa Menjadi Sebab Allah Angkat Derajat Seseorang Meskipun Sebetulnya Amalnya Jelas Tidak Seperti Amalnya Para Sahabat Para Ulama Dan Lain Lain Tapi Dengan Bekal Cinta Tadi Akan Digabung Bersama Nabi Yang Berada Tingkatan Surga Yang Paling Tinggi Yang Namanya Surga Firdaus Surga Firdaus Dengan Sebab Cinta Dan Dan Aku Berharap Aku Bersama Mereka Nanti Di Surga Yang Sama Surga Yang Paling Tertinggi Dengan Sebab Cintaku Kepada Mereka Meskipun Amalku Tidak Sebanyak Amal Mereka Nah Ini Jadi Yang Nomor 13 Ini Bisa Kita Ketahui Ternyata Ketika Seorang Mencintai Rasul Dan Para Sahabat Kata Nabi Apa Engkau Akan Dikumpulkan Nanti Di Akhirat Bersama Dengan Siapa Yang Engkau Cintai Dinaikkan Derajatnya Bisa Jadi Masuk Surga Seseorang Masuk 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 Tapi Tingkatan Di Surganya Tidak Tinggi Mungkin Di bawah Dan Tidak Bisa Bersama Nabi Tetapi Ketika Seseorang Bisa Bersama Nabi Di Tingkatan Tertinggi Bersama Para Sahabat Ternyata Salah Satu Sebab Yang Bisa Seseorang Mendapatkan Kistimewaan Seperti itu Adalah Karena Cinta Yang Betul-betul Dari Hatinya Yang Diucapkan Dengan Lisanya Dan Dibuktikan Dalam Perbuatannya Sehari-hari Dengan Dia Ikhlas Ibadah Karena Allah Dan Mengikuti Syariat Mengikuti Sunnah Mengikuti Manhat Cara Beragama Yang Benar Sebagaimana Yang Ternal Dicontohkan Dan Dipraktekan Dia Diamalkan Didakwahkan Oleh Sekarang Yang Keempat Belas Amal Yang Dapat Mengangkat Derajat Seseorang Nanti Di Surga Yang Keempat Belas Adalah Memperbanyak Membaca Salawat Memperbanyak Membaca Salawat Kita Tahu Salawat Itu Ada yang Pendek Ada yang Panjang Pendek Minimal Allahumma Salli Ala Muhammad Atau Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Itu Pendeknya Kalau Panjangnya Terus Sampai Inakah Hamidum Majid Sebagaimana Kita Baca Pada Tashawud Awal Atau Tashawud Akhir Nah Berkaitan Memperbanyak Salawat Dalam Hadis Yang Dikeluarkan Al-Imam An-Nasai Ahmad Ibn Hibban Al-Hakim Hadis Dari Anas bin Malik Radiyallahu Dia Mengatakan Bahawa Nabi Al-Salli Bersabda Man Salla Aliyya Salatan Wahidan Sallallahu Alaihi Asyra Salawat Barang Siapa Yang Mengucapkan Salawat Kepadaku Satu Kali Mengucapkan Salawat Kepada Nabi Satu Kali Allahumma Salli Ala Nabi Muhammad Satu Kali Maka Allah Berselawat Baginya Sepuluh Kali Lipat Allah Berselawat Kepadanya Sepuluh Kali Lipat Digugurkan Sepuluh Kesalahan Dosanya Serta Ditinggikan Diangkat Derajatnya Sepuluh Tingkatan Di Surga Kelak Selawat Keliatannya Gampang Tapi Banyak Sekali Kita Meninggalkannya Jarang Berselawat Allahumma Salli Ala Nabi Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ibrahim Inna Khamidun Majid Wa Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barak Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamidun Majid Ini Panjangnya Minimal Allahumma Salli Ala Muhammad Ketika Nama Nabi Disebut Nama Nabi Disebut Jangan Kita Diam Kita Baca Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi Mengatakan Al-Bakhil Menzukirtu Indahu Falmi Salli Ala Orang Orang Bakhil Orang Yang Kikir Kedekut Orang Yang Bakhil Kikir Kedekut Koret Dan Medit Mengkap Itu Semuanya Adalah Orang Yang Apabila Disebut Namaku Namaku Disebut Tetapi Tidak Mau Mengucapkan Selawat Kepada Aku Disebut Nama Aku Tapi Tidak Mau Berselawat Kepada Aku Ini Orang Yang Bakhil Kikir Maka Kita Ucapkan Selawat Kita Baca Sendiri Atau Ketika Kita Mendengar Nama Nabi Muhammad Sallallahu Ala Sallam Maka Kita Berselawat Barang Siapa Yang Mengucapkan Selawat Kepadaku Satu Kali Maka Allah Akan Berselawat Baginya Sepuluh Kali Lipat Lalu Allah Akan Gugurkan Sepuluh Dosanya Kesalahannya Dan Allah Angkat Allah Tinggikan Baginya Sepuluh Derajat Sepuluh Tingkatan Di Surga Kelak Nah Ini Kabar Gembira Ini Bagi Kita Ini Bukan Teori Semua Ini 20 Ini Amalan Yang Bisa Kita Lakukan Setiap Hari Jangan Kita Tinggalkan Karena Kita Butuh Hidayah Dari Allah Kita Butuh Pertolongan Kita Butuh Keselamatan Kita Butuh Kebahagiaan Kita Butuh Berbagai Macam Ne Di Dunia Maupun Di Akhirat Kemudian Yang Ke Amal Yang Ke 15 Yang Dapat Mengangkat Derajat Seseorang Nanti Di Di Surga Yaitu Memberi Makan Memberi Makan Artinya Memberi Makan Di Sini Ya Tentunya Prioritasnya Memberi Makan Orang Miskin Memberikan Makan Kepada Orang Orang Miskin Ya Yang Ke 16 Menebarkan Salam Ketika Ketemu Saudara Kita Maka Kita Duluan Mengucapkan Assalamualaikum Suka Kita Menebarkan Salam Baik Yang Kita Kenal Maupun Muslim Yang Tidak Kita Kenal Tidak Masalah Kita Lihat Memang Potongannya Muslim Ini Casing Dia Muslim Dengan Kopiah Kita Tidak Kenal Assalamualaikum Menebarkan Salam Kemudian Yang Ke 17 Solat Malam Mengerjakan Solat Malam Jadi 15 Memberikan Makan Kepada Fakri Miskin 16 Menebarkan Salam 17 Mengerjakan Solat Malam Berdasarkan Hadith Yang Dikeluarkan Imam At-Tabrani Hadith Dari Abdullah Bin Umar Nabi S.W. Bersabda Ada pun Tiga Hal Tiga Perkara Yang Dapat Mengangkat Derajat Tiga Perkara Yang Dapat Mengangkat Derajat Seseorang Adalah Memberikan Makan Menebarkan Salam Dan Mendirikan Solat Pada Malam Hari Ketika Orang Orang Sedang Terlelap Tidur Ini Tiga Perkara Akan Terangkat Derajat Seseorang Memberikan Makan Dia Berinfak Dia Bersedekah Dengan Niat Yang Ikhlas Dan Hartanya Halal Hartanya Halal Dan Niatnya Ikhlas Kena Allah Memberikan Makan Kepada Orang Miskin Atau Menebarkan Salam Ini Suatu Perkara Yang Mudah Sebetulnya Menebarkan Salam Tapi Bisa Jadi Banyak Orang Yang Menunggu Menunggu Orang Mengucapkan Salam Baru Kita Jawab Mengucapkan Salam Itu Sunnah Menjawabnya Wajib Gak masalah Kita mulai duluan Kadang-kadang Dia dulu Saya kan Diatas dia Diatas dia Apanya Kekayaannya Usianya Kedudukannya Jabatannya Dan seterusnya Jadi Nunggu 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 Dari Orang Yang Dianggap Lebih 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 Di bawah Dia Masya Allah Na'udzubillah Padahal Kalau kita Menebarkan Salam Padahal Kalau kita Menebarkan Salam Kita duluan Tidak masalah Sifatnya Sunnah Maka Kita Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Memberikan Makanan Kepada Fakir Miskin Menebarkan Salam Memperbanyak Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Jangan Pakai As War Wab Kalau Ngetuk Pintu Orang Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Tapi Kalau Nulis Pada Pertanyaan 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 Dikumpulkan Ustaz Menjawab Situ As War Wab Ustaz Saya Mau Tanya As War Wab As War Wab Itu Apa Singkatan Bukan Salam Salam Itu Doa Kalau Anda Tulisnya As War Wab Anda Menjawab Was War Wab As War Wab Jawabnya Was War Wab Kadang-kadang Ustaz As Apa Ini Ustaz As Ini Bukan Salam Tidak Ada Itu Pahalanya Di Situ Kalau Ngucapkan Salam Kita Ucapkan Dengan Lisan Sempurna Tapi Ketika Tulis Kenapa Tidak Sempurna Coba Antum Pernah Tidak Ngetuk Pintu Rumah Orang As As Tidak Pernah As War Wab Eh Dalam Nyebut Was War Wab Tidak Pernah Begitu Kan Maka Sebutkan Sempurna Supaya Kita Mendapatkan Mahala Dan Salat Malam Bangun Malam Tahajud Atau Salat Malam Yang Bukan Tahajud Tahajud Artinya Salat Tahajud Artinya Salat Malam Yang Dikerjakan Dengan Kita Tidur Terlebih Dahulu Boleh Tidur Boleh Salat Itu Dikerjakan Di Waktu Malam Salat Tersebut Dikerjakan Di Waktu Malam Namanya Salat Malam Tapi Kalau Kita Tidur Dulu Baru Bangun Malam Nah Itu Salat Malam Dengan Istilah Yang Lain Namanya Salat Tahajud Kemudian 18 Amal Yang 18 Yang Dapat Mengangkat Derajat Seseorang Nanti Di Surga Adalah Berakhlak Mulia Seseorang Yang Memiliki Akhlak Yang Mulia Berdasarkan Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Dan Imam At-Tabrani Hadis Dari Ibnu Amr Nabi S.W. Bersabda Seorang Muslim Yang Berakhlak Baik Seorang Muslim Yang Berakhlak Baik Akan Mendapatkan Pahala Derajat Orang Yang Berpuasa Menegakkan Solat Dan Membaca Ayat-ayat Al-Quran Allahuakbar Sekali lagi Seorang Muslim Yang Berakhlak Baik Ahlaknya Baik Mudah Memaafkan Gak Mudah Marah Gak Buruk Sangka Sama Orang Lain Gak Sombong Selalu Muka Berseri Seri Ya Ahlak Luas Maknanya Apa Saja Yang Memang Itu Ahlak Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Ahlak Yang Baik Seorang Muslim Yang Memiliki Ahlak Yang Baik Apa Manfaatnya Akan Mendapatkan Pahala Apa Pahalanya Derajat Orang-orang Yang Berpuasa Menegakkan Solat Dan Membaca Ayat-ayat Al-Quran Bayangkan Tiga Itu Pertama Apa Berpuasa Kedua Solat Ketiga Membaca Quran Kita Tahu Tiga Ini Amal Yang Besar Puasa Pahalanya Besar Solat Pahalanya Besar Membaca Quran Pahalanya Besar Ternyata Orang Yang Seorang Muslim Yang Berakhlak Baik Akan Mendapatkan Pahala Derajat Orang-orang Yang Berpuasa Solat Dan Membaca Quran Ini Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Dan Imam At-Tabrani Hadis Dari Ibn Amr Terkir Tercantum Dalam Kitab Sohihul Jami' As-Saghir Oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Di Nomor 1949 Pernah Dengar Hadis Ini Subhanallah Sangat Luar Biasa Akhlak Yang Baik Pahalanya Puasa Pahala Solat Dan Pahala Membaca Quran Include Tiga-Tiganya Ada Pada Dia Ketika Dia Berakhlak Mulia Memang Al-Quran Itu Dan Hadis Islam Ini Diturunkan Oleh Allah Dalam rangka Agar Kita Bisa Beribadah Kepada Kepada Allah Dengan Benar Dan Kita Punya Akhlak Kepada Sesama Makhluk Makanya Allah Memuji Nabi Al-Sallatu Wasallam Innaka La'ala Khulukin Azim Sesungguhnya Engkau Memiliki Akhlak Budi Pekerti Yang Mulia Innama Bu'ithu Li Utam Mima Karimal Akhlak Sesungguhnya Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Kadang-kadang Akhwan Ikhwan dan Akhwan Kadang-kadang Masya Allah Ibadahnya Bagus Akidahnya Bagus Manhajnya Bagus Eh Akhlak Disitu Tercelat Gibah Suka Menggibah Orang lain Menggumbar Aib Orang lain Menjelek Jelekkan Orang Mencari Cari Kesalahan Memata Matai Orang Cari Cari Kesalahan Diumbar Akhirnya Ditampilkan Di Sosial Media Ini Bukan Orang Yang Belum Ngaji Kadang-kadang Sudah Ngaji Suka Memfitnah Menebarkan Fitnah Suka Namimah Mengadu Domba Suka Menyakiti Orang lain Dengan Risannya Mengejek Mencaci Maki Mencela Mengumpat Menuduh Tanpa Bukti Menyebarkan Berita Hoax Sepertinya Kalau bohong Zaman sekarang Ini Trend Kalau tidak Bohong Tidak 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 Jadi Sunnah Bohong Na'udzubillah Mithalik Dan Saring Sikut Sana Sikut Sini Hasad Dengki Iri Ini Semua Bagian Dari Akhlak Akhlak Batin Dan Akhlak Zohir Keliatannya Mudah Ini Tapi Coba Susah Praktiknya Yang Bisa Siapa Orang Yang Mendapatkan Hidayah Dari Allah Yang Bisa Siapa Orang Yang Bertakwa Orang Bertakwa Itu Kata Allah Kata Allah Orang Bertakwa Itu Orang Yang Selalu Menginfakkan Hartanya Ketika Lapang Dan Sempit Orang Bertakwa Itu Orang Yang Mudah Untuk Menahan Emosinya Enggak Mudah Marah Kalaupun Marah Karena Allah Kalaupun Marah Sesuai Syariah Cara Marah Benar Dan Orang Bertakwa Itu Mudah Memaafkan Kesalahan Manusia Ini Masalah Akhlak Keliatannya Mudah Justru Yang 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 Kalau Kita Belajar Sholat Sholat Sesuai Sunnah Sebentar Dari Mulai Takh Sampai Salam Sebentar Sesuai Sunnah Baca Seperti Apa Kita Baca Sebentar Tata Cara Ini Gimana Ibadah Ini Gimana Sebentar Akhidah Tidak Syirik Kita Berusaha Ikhlas Kita Tau Baca Kitab Tawahid Kita Belajari Insyaallah Manhaj Mengikuti Rasul Dan para Sahabat Cara Beragama Dengan Benar Kita Tidak Mau Yang Ada Sesuatu Menyelisihi Sunnah Cetan Tau Digoda Dengan Dosa Syirik Tidak Mempan Digoda Dengan Dosa Bid'ah Tidak Mempan Digoda Dengan Dosa Kemaksiatan Tidak Mempan Tapi Ketika Masalah Masalah Akhlak Banyak Orang Yang Jatuh Banyak Orang Yang Jatuh Pada Sisi Akhlak Sehingga Mereka Denki Iri Buruk Sangka Sombong Pada Hatinya Ada Penyakit Penyakit Hati Dalam Ucapan Lisannya Juga Ada Kalimat Kalimat Yang Suka Menyakiti Orang Lain Kita Hindari Seorang Muslim Itu Hendaknya Memiliki Ahlak Yang Mulia Yang Mana Akan Mendapatkan Pahala Derajat Orang Orang Yang Berpuasa Menegakkan Solat Dan Membaca Ayat Ayat Al-Quran Ya Tinggal Dua Lagi Yang Ke 19 Amal Yang Dapat Mengangkat Derajat Seseorang Di Surga 19 Itu Memperbanyak Tawaf Di Sekitar Kaabah Memperbanyak Tawaf Di Sekitar Kaabah Ini Khususnya Bagi Orang Yang Berangkat Ke Sana Haji Umroh Di Sini Tidak Ada Kita Kaabah Kaabahan Nabi Nabi Sallallahu Bersabda Dalam Hadis Yang Dikeluarkan Al-Imam Ahmad At-Tirmidhi Dan An-Nasai Hadis Dari Abdullah Bin Umar Radiyallahu Anhumah Nabi Mengatakan Barang Siapa Yang Tawaf Di Baitullah Kaabah Sebanyak 7 Kali Hitungan Kita Tawaf Itu 7 Kali Putaran Tawaf 7 Kali Tawaf 7 Kali Barang Siapa Yang Tawaf Dibaitullah Sebanyak 7 Kali Hitungan Maka Setiap Langkahnya Akan Ditulis Kebaikan Dihapuskan Kejelekan Diangkat Derajatnya Dan Diberi Pahala Seperti Pahala Memerdekakan Budak Kita Tidak Bisa Mengamalkan Disini Harus Berangkat Dulu Kesana Barang Siapa Yang Tawaf Dibaitullah Kaabah Sebanyak 7 Kali Hitungan 7 Kali Putaran Maka Setiap Langkah Yang Akan Ditulis Kebaikan Dihapuskan Kejelekan Diangkat Derajatnya Dan Diberikan Pahala Seperti Pahala Memerdekakan Budak Yang Terakhir Yang Kedua puluh Yang Terakhir Amal Yang Dengan Izin Allah Akan Terangkat Seseorang Derajatnya Di Surga Yaitu Orang Yang Mempunyai Semangat Dalam Islam Sampai Usia Tua Orang Yang Mempunyai Semangat Dalam Islam Sampai Usia Tua Jadi Semangat Dia Bukan ketika Masih muda Sampai Tua Tetap Semangat Semangat Dia untuk Mempelajari Islam Memahami Islam Mengamalkan Islam Mendakwakan Islam Menyampaikan Islam Masya Allah Semangat Dia Ini orang-orang Yang semangat Ini adalah Orang-orang Yang ikhlas Kalau Tidak Ikhlas Tidak Bisa Semangat Karena Orang-orang Yang Ria Munafik Pasti Males Kata Allah Yang mempunyai semangat Dalam Islam Sampai tua Kata Nabi Al-Solat Dalam Hadis Yang dikeluarkan Dalam Imam Ahmad Dan Imam Abu Daud Hadis Dari Ibnu Amr Kata Nabi Janganlah Kalian Menghilangkan Uban Ini Uban Uban Di rambut Barangkali Di antara kita Ada Uban Jangan Dihilangkan Uban Itu Jangan Dicabut Karena Ia adalah Cahaya Islam Ia adalah Cahaya Islam Seorang Muslim Yang tetap Semangat Dalam Keislaman Seorang Muslim Yang tetap Semangat Dalam Keislaman Sampai Ia Beruban Sampai Dia Beruban Maksudnya Sampai Dia tua Maka Allah Akan Menulis Kebaikan Baginya Allah Akan Mengangkat Derajatnya Dan Menghapus Kejelekannya Allah Akibar Sekali lagi Janganlah Menghilangkan Uban Artinya Uban yang Sedikit-sedikit Jangan Dicabut Atau Disemir Kalau Udah Putih Kayak Kapas Silahkan Disemir Diganti Dengan Warna Selain Warna Hitam Sudah Seperti Kapas Tapi Kalau Dikit-dikit Biarin Aja Itu Cahaya Akan Menjadi Cahaya Nanti Pada Hari Kiamat Bahkan Nabi Mengatakan Cahaya Islam Jangan Dihilangkan Satu Hal Yang Indah Kadang-kadang Ada Orang Malu Malu Maka Semir Warna Hitam Tidak Boleh Seorang Muslim Yang tetap Semangat Dalam Keislaman Sampai Dia Beruban Tetap Dia Semangat Berarti Dia Ikhlas Berarti Dia Tetap Istiqomah Berarti Dia Tetap Berpegang Teguh Di Atas Quran Dan Sunnah Berusaha Semangat 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 Sampai Usia Tua Maka Allah Akan Nuliskan Baginya Kebaikan Allah Akan Angkat Derajatnya Dan Allah Akan Menghapus Kejelekannya Inilah 20 Sudah Kita Sampaikan 20 Amalan Yang Akan Mengangkat Derajat Seseorang Nanti Di Surga Ini Teorinya Sudah Kita Sampaikan Tinggal Kita Praktekkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Sampai Kapan Sampai Kita Meninggal Dunia Kita Masuk Sesi Tanya Jawab Pihak Terima kasih Pertanyaan pertama Bagaimana Sikap Kita Ketika Khotib Menyampaikan Khutbah Di Hari Jumat Yang Mana Khotib Tersebut Banyak Membaca Atau Menyebutkan Nama Nabi Muhammad Nama Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Apakah Kita Sebagai Makmum Ini Yang Mendengarkan Khotbah Juga Mengucapkan Salawat Iya Kita Mengucapkan Salawat Tetapi Tidak Perlu Teriak Teriak Cukup Dengan Suara Yang Lirih Suara Yang Cukup Terdengar Oleh Kita Sendiri Memang Kita Tidak Boleh Bermain Mempermainkan Kerikil Main Handphone Atau Kita Bicara Dengan Teman Kita Tidak Boleh Ketika Khotbah Sedang Berlangsung Nanti Bisa Sia-sia Ibadah Selat Jumat Kita Tidak Boleh Ngobrol Tidak Boleh Kita Melakukan Aktivitas Apapun Kita Fokuskan Hati Kita Dan Mata Kita Mendengarkan Khotbah Dan Dan Ketika Khotib Yang Mengucapkan Nabi Muhammad Nama Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Sangat Dianjurkan Kita Untuk Mengucapkan Selawat Juga Semuanya Yang Hadir Tetapi Tidak Mesti Di Komando Satu Suara Satu Kur Tapi Cukup Dalam Hati Saja Atau Mungkin Dengan Suara Yang Kita Ucapkan Yang Cukup Terdengar Oleh Kita Sendiri Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Saya Ingin Bertanya Apa Hukumnya Jika Seseorang Yang Sudah Mengaji Dan Kenal Sunnah Sejak Lama Tapi Tidak Menjaga Kebersihan Badannya Karena Badannya Selalu Bau Ketiak Ustaz Sehingga Orang Lain Sering Terganggu Ya Subhanallah Mungkin Dia Tidak Paham Kali Dia Merasa Mungkin Kita Hanya Bisa Mengatakan Kemungkinan Yang Merasakan Bau Itu Orang Lain Dia Sendiri Tidak Merasakan Bau Karena Dia Tidak Mencium Bau Badannya Sendiri Karena Sudah Tertutup Pencium Mungkin Barangkali Begitu Sehingga Perlu Diinformasikan Kepada 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 Orang Tersebut Ternyata Bau Ketiak Ini Keteknya Luar Biasa Dari Berapa Kilo Saja Sudah Tercium Berapa Kilo Bukan Berapa Meter Lagi Mungkin Pertama Dia Tidak Tahu Mungkin Tidak Tahu Maka Informasikan Tidak Masalah Afwan Antum Kayaknya Sudah Mandi Belum Sudah 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 Pake Ini Belum Kasih Tahu Saya Punya Obat Taruh Di sini Di Keteknya Untuk Bisa Menghilangkan Bau Badan Bagi Ikhwan Maupun Akhwat Sama Apalagi Akhwat Kan Pake Jilbab Bisa Jadi Lebih Banyak Keringat Yang Keluar Bisa Jadi Mungkin Seperti Itu Mungkin Pertama Dia Tahu Atau Yang Kedua Mungkin Dia Tahu Tapi Dia Tahu Bagaimana Cara Menghilangkannya Dia Tahu Memang Saya Ini Memiliki Bau Badan Yang Menyengat Sekali Bahkan Lebih Menyengat Dibandingkan Lebah Lebah Itu Kalah Lebah Menyengat Kalah Lebah Dengan Dengan Bau Keringat Masya Allah Dia Tahu Tapi Dia Tahu Bagaimana Cara Menghilangkan Baunya Jadi Yang Pertama Karena Tidak Tahu Kita Kasih Tahu Yang Kedua Dia Tahu Tapi Tahu Bagaimana Cara Menghilangkan Kita Juga Kasih Tahu Nah Yang Ketiga Barangkali Dia Tahu Dan Dia Sudah Berusaha Menghilangkannya Tetapi Masih Tetap Bau Nah Jadi Tiga Kemungkinan Kita Tidak Belum Seusan Sama Orang Antum Pasti Belum Padahal Sudah Dia Sudah Mencoba Dengan Berbagai Macam Tidak Hilang Baunya Jangan Kita Seusan Antum Pasti Belum Padahal Sudah Berusaha Tapi Mungkin Dia Belum Sampai Ilmunya Pakai Apakah Sehingga Bisa Lebih Lebih Cepat Hilangnya Bau Badannya Kadang Kadang Ikhwan Akhwan Tidak Kenal Tidak Tidak Paham Tentang Masalah Masalah Seperti Ini Maka Tanyakan Kepada Yang Lain Mungkin Dengan Coba Suatu Produk Tidak Mempan Coba Produk Yang Lain Ada Kadang Ini Juga Cocok Cocok Ada Ada Orang Pakai Bahan Ini Sudah Cukup Tapi Yang Lain Tidak Mempan Pakai Yang Lain Lagi Jadi Coba Beberapa Dan Informasikan Kepadanya Jangan Didiamkan Kesian Karena Dia pun Bingung Juga Kenapa Aku bisa Bahu Terus Malu Saya Minder Dia Untuk Bergaul Dengan Sesama Temannya Kasih Tahu Insya Allah Bisa Bisa Ada Insya Allah Ada Obatnya Karena Begitu Banyak Orang Yang Awalnya Bau Ternyata Bisa Hilang Yang Penting Apa Dia Bertanya Dan Dia Pakai Obat Tersebut Insya Allah Bisa Menghilangkan Bau Badan Jaga Kebersihan Jangan Hadisnya Dia Hafal Ayatnya Ngelotok Ayat Mana Hadis Mana Dia Bisa Ucapkan Tapi Bau Badannya Nau Nau Zubillahi Bintalik Nggak Tahu Tentang Kebersihan Dirinya Ini Nggak Boleh Dihindari Saya Punya Teman Dia Selalu Kasih Sedekah Kepada Orang Yang Tidak Mampu Tapi Uangnya Dari Penghasilan Haram Gimana Ustadz Dia Kasih Sedekah Kepada Orang Yang Tidak Mampu Tapi Uang Dari Hasil Yang Haram Sedekah Tidak Diterima Oleh Allah Dari Harta Yang Haram Allah Tidak Menerima Sedekah Dari Harta Yang Haram Sedekah Harus Dari Harta Yang Halal Tapi Kalau Harta Riba Kita Antum Nyimpan Uang Di Bank Nyimpan Uang Di Bank Berapa Uang Antum Sekitar 2M Kurang Lebih Ada Sekitar Itu Nyimpan Uang Di Bank Dapat Bunga Kan Tiap Bulan Itu Bunganya Itu Adalah Riba Nah Diambil Jangan Dipakai Buat Kebutuhan Pribadi Dan Keluarga Tidak Boleh Ambil Berikan Kepada Fakir Miskin Tapi Namanya Bukan Sedekah Ini kan Uang Riba Uang Haram Tapi Kita Keluarkan Berikan Pada Fakir Miskin Boleh Tapi Namanya Bukan Sedekah Kalau Sudah Kalimatnya Sedekah Harus Dari Uang Yang Halal Namanya Bukan Sedekah Tapi Apa Namanya Usaha Untuk Membersihkan Harta Harta Yang Kotor Kita Keluarkan Dan Usaha Membersihkan Harta Ini Insyaallah Berpahala Usaha Membersihkan Harta Mana Yang Bersih Mana Yang Kotor Yang Kotor Keluarkan Berikan Pada Fakir Miskin Tapi Jangan Ngomong Kepada Fakir Miskin Ini Uang Haram Ini Uang Kotor Ambil Jangan Begitu Ngomongnya Tersinggung Nanti Dia Jadi Namanya Bukan Sedekah Apabila Dari Uang Yang Haram Tapi Usaha Untuk Membersihkan Harta Yang Kotor Kalau Sedekah Harus Dari Harta Yang Halal Kami Akhwat Anak Pengajian TPQ Ingin Bertanya Bagaimana Cara Menghadapi Atau Menasehati Teman Yang Selalu Ngusilin Kita Yang Selalu Ngusilin Apa Ngusilin Usil Suka Ganggu Ngusilin Jika Dinasihati Mereka Membantah Kalau Kita Diumin Kalau Kita Diumin Mereka Makin Usil Seperti Meludahi Menarik Kerudung Menendang Berkata Jorok Kepada Kita Siapa Bagaimana Caranya Ustaz Teman Berarti Teman Sesama Akhwat Masa Akhwat Separa Ini Akhwat Yang Mana Separa Ini Suka Usil Kepada Sesama Temannya Ketika Nasehati Tidak Mau Tengger Bahkan Membantah Bahkan Kalau kita Diemin Makin Usil Meludahi Menarik Kerudung Menendang Berkata Jorok Na'uzubillah Wah ini Berarti Parah Ini Akhwat Mana Ini Mungkin Dia Tidak Ngaji Kali Kalau Dia Ngaji Masa Separah Ini Mungkin Dia Jauh Dari Agama Berarti Akhlak Tercelah Ya Maka Orang Seperti Ini Wajib Dinasihati Wajib Didakwahi Kalau Tidak Mempan Ya Minta Tolong Orang Lain Minta Tolong Orang Lain Yang Dia Segani Yang Dia Takuti Supaya Dia Berubah Ya Disampaikan Da'wah Kepadanya Ditakut-takuti Dengan firman Allah Sampaikan Hadisnya Ancaman-ancaman Bagi Orang Yang Menzulimi Orang Lain Menzulimi Orang Lain Itu Dosa Besar Dan Allah Akan Berikan Balasan Di Dunia Tidak Sampai Nunggu Nanti Di Alam Kubur Di Dunia Saja Allah Sudah Balas Yang Allah Akan Segerakan Hukumannya Balasannya Di Dunia Tidak Menunggu Nanti Setelah Mati Di Dunia Saja Allah Balas Ada Tiga Dosa 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 Yang Lain Bisa Jadi Allah Balas Di Dunia Atau Nanti Allah Sekalian Balas Di Akhirat Tapi Ada Tiga Dosa Yang Akan Allah Segerakan Balasannya Hukumannya Di Dunia Tiga Dosa Ini Apa Pertama Zalim Beropetan Zalim Yang Kedua Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Yang Ketiga Memutuskan Tali Silaturahim Memutuskan Tali Silaturahim Ini Tiga Dosa Ini Hati Hati Pertama Zalim Kedua Durhaka Semua Orang Tua Yang Ketiga Memutuskan Tali Silaturahim Nah Zalim Tadi Termasuklah Seseorang Berkata Jorok Menarik Kerudung Menendang Memukul Meludahi Ini Zalim Semua Allah Kan Balas Hati Hati Apalagi Doanya Dari Orang Yang Dizalimi Kata Nabi Takutlah Kamu Akan Doanya Orang Yang Dizalimi Karena Antara Dia Dengan Allah Tidak Ada Penghalang Doanya Cepat Dikabulkan Ya Maka Coba Dinasehati Bersabarlah Ya Bersabar Ini Namanya Ujian Ini Namanya Ujian Bersabar Kita Dan Kalaupun Kita Sudah Nasihati Kita Da'wahi Ternyata Tidak Berubah Ya Maka Coba Kita Minta Orang Lain Yang Menasihatinya Dan Kita Sampaikan Juga Mungkin Dengan Ancaman Ancaman Hadis Ataupun Ayat Bagi Orang Orang Yang Zalimi Orang Lain Akan Allah Berikan Balasan Di Dunia Dan Di Akhirat Atau Bisa Jadi Dia Ini Usil Orang Ini Usil Karena Cari Perhatian Jadi Cari Perhatian Supaya Dia Diperhatikan Supaya Jadi Bahan Perhatian Orang Lain Caranya Bagaimana Cara Berikutnya Adalah Coba Berikan Tanamkan Kebaikan Kebaikan Kepadanya Biasanya Orang Yang Jahat Sama Kita Usil Sama Kita Suka Mengganggu Kita Ketika Kita Berikan Tanamkan Kebaikan Kebaikan Biasanya Mereka Luluh Hatinya Dan Tidak Lagi Mengganggu Kita Berikan Kebaikan Berikan Kue Berikan Sesuatulah Yang Dia Sukai Apa Mungkin Berikan Duit Berikan Kue Berikan Buah Tangan Apa Hadiah Dia Suka Mengganggu Kita Berikan Hadiah Luluh Hatinya Waduh Saya Tidak Bisa Mengganggu Dia Dia Baik Sama Saya Nah Gitu Caranya Jangan Dimusuhi Tapi Justru Didekati Dan Diberikan Kebaikan Kebaikan Tolak Keburukannya Tolak Kejahatannya Dengan Cara Yang Paling Baik Allah Mengajarkan Demikian Tolak Keburukan Dengan Cara Yang Paling Baik Nasihat Da'wah Berikan Kebaikan Kebaikan Ya Dan Seterusnya Ustadz Memberikan Uang Kepada Penganten Memberikan Uang Kepada Penganten Boleh Tidak Karena Ada Anjuran Kalau Memberi Uang Kepada Penganten Sama Hal Kita Mendukung Orang Tersebut Mencari Ini Penganten Apa Pengamen Mencari Nafkah Dengan Menggunakan Oh Pengamen Tulisannya Penganten Betul Penganten Penganten Tapi Kebawahnya Pengamen Dua pertanyaan Oh Dua pertanyaan Memberikan uang Kepada penganten Boleh tidak Boleh saja Penganten Orang jadi Penganten Mempelai pria Mempelai wanita Kita berikan hadiah Hadiah Bebas Mau kasih duit Kasih baju Kasih makanan Bebas Yang penting Ikhlas Dan Bukan Termasuk Sesuatu Yang Diharamkan Nah Rupanya Bawahnya Beda lagi Karena Ada Anjuran Kalau Memberi Uang Kepada Pengamen Sama Halnya Kita Mendukung Orang Tersebut Mencari Nafkah Dengan Menggunakan Alat Musik Kalau Pengamen Beda Lagi Dengan Menggunakan Musik Yang Tidak Boleh Kita Jangan Memberikan Uang Kepadanya Karena Dia Mendapatkan Uang Dari Cara Haram Karena Musik Itu Haram Kita Mendukung Ta'awun Tolong Mendolong Dalam Dosa Tentang Puasa Rajab Tentang Puasa Rajab Jika Tidak Tahu Saat Niat Puasa Kemudian Di Siang Hari Ada Info Tentang Tidak Ada Amalan Bulan Rajab Apakah Puasa Tersebut Dibatalkan Atau Diteruskan Selama Di Bulan Rajab Kita Boleh Berpuasa Sedan Kemis Ya Atau Yang Lain Lain Silahkan Saja Puasa Secara Umum Ya Karena Bulan Rajab Ini Juga Bulan Yang Dimuliakan Bulan Haram Yang Mana Kalau Kita Beribadah Padanya Akan Dilipat Gandakan Pahala Tapi Ibadahnya Bebas Tidak Ada Satupun Ibadah Khusus Di Bulan Rajab Tidak Ada Apakah Solat Puasanya Zikirnya Baca Qurannya Ayat Tertentu Surah Tertentu Tidak Ada Selama Bulan Rajab Bebas Ibadah Apapun Selama Itu Ikhlas Dan Sesuai Sunnah Ya Manfaatnya Apa Akan Dilipat Gandakan Pahala Karena Rajab Termasuk Bulan Haram Bulan Dimuliakan Ada Empat Bulan Dimuliakan Oleh Allah Tabaraka Wata'ala Kata Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhu Kalau Kita Mengamalkan Amal Ibadah Di Bulan Tersebut Maka Pahalanya Akan Dilipat Gandakan Tapi Kalau Kita Berbuat Dosa Pada Bulan Tersebut Akan Dilipat Gandakan Dosanya Empat Bulan Ini Bulan Dimuliakan Pertama Apa Julhijjah Julhqodah Dulu Julhqodah Julhijjah Muharram Dan Rajab Empat Ini Bulannya Sebagaimana Allah Firman Di Surah At Tawbah Ayat Ketiga Puluh Enam Di Surah At Tawbah Ayat Ketiga Puluh Enam Ada Empat Bulan Yang Dimuliakan Oleh Allah Julhqodah Julhijjah Muharram Dan Rajab Kalau Kita Melakukan Amal Salih Pada Bulan Tersebut Akan Dilipat Gandakan Pahalanya Dan Kalau Seseorang Melakukan Dosa Pada Empat Bulan Tersebut Maka Akan Dilipat Gandakan Dosanya Tetapi Secara Umum Ibadah Apa Saja Yang Disyariatkan Tidak Ada Ibadah Khusus Puasa Khusus Sholat Khusus Tidak Ada Dan Disini Dikatakan Bahwa Jika Tidak Tahu Saat Niat Puasa Kemudian Di Siang Harinya Ada Info Bahwa Tidak Ada Amalan Ber Rajab Jadi Dia Sudah Berniat Ingin Berpuasa Berpuasa Rajab Karena Enggak Berilmu Dia Siang Siang Baru Tahu Ternyata Tidak Ada Bagaimana Ini Sedangkan Dia Berpuasa Di Hari Senin Teruskan Saja Teruskan Saja Memang Itu Hari Senin Dia Memang Berniat Untuk Barangkali Awalnya Puasa Senin Dan Kebetulan Pas Di Bulan Rajab Teruskan Saja Berarti Dia Sedang Berpuasa Hari Senin Sedangkan Puasa Niat Untuk Pas Rajab Tidak Berlaku Ustaz Apakah 20 Amalan Tadi Yang Disebutkan 20 Amalan Untuk Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Di Surga Apakah Semuanya Harus Kita Lakukan Secara Rutin Atau Bisa Saring Melengkapi Jika Kita Lebih Memprioritaskan Salah Satu Atau Beberapa Dari 20 Amalan Tersebut Ya Tidak Mesti Harus Kalau Harus Berarti Wajib Kan Sifatnya Sunnah Kita Lihat Tadi Amal Amal Ada Sifatnya Sunnah Ada Sifatnya Wajib Kalau Memang Itu Pas Wajib Ya Tidak Boleh Kita Tinggalkan Dari 20 Itu Ada Yang Wajib Ada Yang Sunnah Contohnya Menyempurnakan Wudhu Itu Sunnah Menunggu Solat Setelah Solat Itu Sunnah Kemudian Tawadu Karena Allah Wajib Tawadu Wajib Tidak Bukan Sunnah Kemudian Sabar Menghadapi Cobaan Wajib Menyambung Sof Wajib Mentud Ilmu Wajib Zikir Kepada Allah Wajib Memperbanyak Solat Sunnah Namanya Sunnah Memperbanyak Solat Sunnah Hukumnya Sunnah Jadi Ada Beberapa Dari 20 Perkara Tadi Yang Sifatnya Tidak Boleh Kita Tinggalkan Tapi Ada Beberapa Perkara Yang Boleh Boleh Kita Tinggalkan Tapi Kalaupun Kita Tinggalkan Berarti Kita Termasuk Orang Yang Merugi Itu Saja Termasuk Tadi Berdoa Membaca Zikir Ketika Masuk Pasar Tidak Mungkin Pertanyaannya Apakah Semuanya Harus Kita Lakukan Secara Rutin Tidak Mungkin Karena Kita Pasarnya Tidak Rutin Tidak Tiap Hari Kadang 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 Kecuali Kalau Antum Barangkali Kerjanya Di Pasar Itu Istiqomah Tiap Hari Membaca Bacaan Tersebut Ketika Akan Masuk Kedalam Pasar Jadi Bedakan Mana Yang Dari 20 Poin Tersebut Yang Sifat Yang Wajib Tidak Bisa Kita Tinggalkan Mana Yang Sifat Sonah Maka Bisa Kita Tinggalkan Sekali Waktu Bagaimana Menghadapi Orang Tua Yang Suka Berbohong Sehingga Kami Anak Anak Jadi Sering Bergibah Membicarakan Orang Tua Tersebut Supaya Kami Tidak Diadu Domba Supaya Kami Bisa Saling Konfirmasi Apakah Dosa Jika Kami Bergibah Demikian Ya Tidak Masalah Tidak Semua Gibah Itu Jelek Ada Gibah Yang Haram Ada Gibah Yang Tidak Haram Al-Imam Anawawi Rahimahullah Menyebutkan Dalam kitabnya Syarah Sohi Muslim Penjelasan Hadis-hadis Yang tercantum Dalam kitab Sohi Muslim Beliau Mengatakan Ada Enam Enam Bentuk Gibah Yang Diperbolehkan Dan Tidak Haram Misalnya Contohnya Ada Orang Yang Berhutang Berhutang Tidak 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 Bayar Dan Banyak Makan Korban Dia Berhutang Sana Berhutang Sini Berhutang Sini Banyak Berhutang Tapi Tidak Banyak Bayar Ini Berarti Sengaja Untuk Mengambil Harta Orang Lain Tanpa Hak Maka Kita Ceritakan Ke Orang Lain Hati-hati Hati-hati Kalau Dia Minjem Duit Sama Antum Jangan Kasih Kenapa Sudah Banyak Korban Berjatuhan Dia Minjem Duit Tidak Banyak Bayar Boleh Gibah Itu Untuk Kemaslah Untuk Kemaslah Untuk Kebaikan Kenapa Sudah Banyak Orang Yang Menjabatkan Korbannya Seperti Itu Atau Misalnya Para Ulama Menyebutkan Hadis Hadis Ini Palsu Karena Di hadis Ini Ada Seorang Rawi Yang Meriwetkan Hadis Ternyata Dia Seorang Kedhab Pendusta Namanya Adalah Fulan Bin Fulan Nah Gibah Ini Tapi Untuk Kemaslahatan Untuk Kebaikan Kau Muslimin Supaya Mereka Tahu Bahwa Memang Ini hadis Palsu Dan Kenapa Palsunya Kan Otomatis Harus Dijelaskan Namanya Siapa Emang Dia Pendusta Jadi Gibah Boleh Pada Situasi Dan Kondisi Tertentu Saja Sebetulnya Bukan Sembarang Orang Kalau Gibah Misalnya Contoh Gini Kita Tahu Aib Orang Lain Tidak Tahu Se-Indonesia Tidak Tahu Tentang Dosa Dia Aib Dia Kekurangan Dia Yang Tahu Cuman Kita Kita Kalau Bongkar Aibnya Dia Pasti Malu Nah Itu Tidak Boleh Kita Bongkar Gara-gara Kita Semua Orang Tahu Itu Namanya Gibah Menceritakan Tentang Seseorang Yang Kalau Dia Tahu Maka Dia Benci Untuk Diceritakan Seperti Itu Tapi Disini Masalahnya Kan Masalah Orang Tua Suka Berbohong Dan Anak-anaknya Ini Rupanya Sudah Pengalaman Karena Anak-anaknya Suka Dia Domba Namimah Perbuatan Orang Tua Ini Mereka Kok Aneh Orang Tua Mengadu Domba Anak 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 Bukan Domba Jadi Anak Merasa Dia Domba Supaya Mereka Berantem Supaya Mereka Bertikai Supaya Mereka Berpecah Kok Aneh Ada Orang Tua Seperti Ini Kenyataan Pertanyaannya Berarti Ada Orang Tua Yang Suka Berbohong Sehingga Anak-anaknya Karena Sudah Pengalaman Tidak Mau Terprovokasi Ini Orang Tuanya Provokator Orang Tuanya Provokator Dan Anak-anak Sudah Paham Kalau Ibu Begini Kalau Bapak Begini Sehingga Mereka Saling Konfirmasi Betul Kamu Begini Tidak Cepat Cepat Percaya Gitu Karena Kenapa Ibu Mengatakan Begini Oh Tidak Benar Kan Ketahuan Jadi Sesama Mereka Sudah Punya Pengalaman Mungkin Sebelumnya Sehingga Mereka Saling Konfirmasi Cara Seperti Ini Tidak Masalah Dan Perbaiki Orang Tua Nasihati Da'wah Dan Doakan Mereka Agar Mereka Mendapatkan Hidayah Kemudian Manakah Yang Lebih Dibenarkan Memperpanjang Doa Kala Sujud Terakhir Ataukah Sebelum Salam Kita Dianjurkan Disunahkan Berdoa Kepada Allah Dalam Solat Pada Dua Tempat Pada Waktu Sujud Sujud Bebas Mau Rakat Pertama Rakat Kedua Rakat Ketiga Rakat Kempat Yang Tidak Boleh Sujud Pada Rakat Kelima Jangan Berdoa Pada Rakat Yang Kelima Rakat Pertama Kita Sujud Duduk Sujud Doa Silahkan Rakat Kedua Sujud Kan Ada Lagi Sujud Duduk Sujud Doa Lagi Silahkan Tidak Mesti Harus Sujud Yang Terakhir Tidak Harus Terakhir Tidak Mesti Terakhir Atau Yang kedua Kita Berdoa Sebelum Salam Tidak Tidak Kita Disudahkan Berdoa Disitu Allahumma Inni Auzubika Min Azabi Jahannam Wa Min Azabil Qubur Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamat Wa Min Fitnatil Masihid Dajjal Lalu Kita Doa Lagi Yang Lain Allahumma Inni Auzubika Min Al Ma'thami Wal Maghrami Atau Doa Yang Lain Silahkan Bebas Ya Dan Memperpanjang Doa Pada Waktu Itu Silahkan Selama Kita Solat Sendiri Tapi Kalau Kita Jadi Imam Tidak Boleh Panjang Panjang Antum Baca Inna Kahamid Majid Lalu Baca Doa Dua Halaman Makmum Nungguin Kok Tidak Salam Salam Karena Antum Baca Doanya Dua Halaman Tidak Boleh Karena Makmum Juga Akan Berangkat Mungkin Dia Sakit Mungkin Dia Ada Keperluan Tidak Boleh Panjang Panjang Tapi kalau Selat Sendirian Silahkan Dipanjangkan Doanya Jadi Mana Yang Dibenarkan Memperpanjang Doa Kala Sujud Atau Sebelum Salam Dua Doanya Dibenarkan Pada Waktu Sujud Kita Disunahkan Berdoa Pada Waktu Sebelum Salam Kita Disunahkan Berdoa Dan Lebih Baik Yang Mana Yang Lebih Baik Yang Mana Yang Pada Waktu Sujud Pada Waktu Sujud Lebih Baik Kenapa Karena Nabi Mengatakan Dalam Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Muslim Doa Sedekat Dekatnya Seorang Hamba Dengan Rob Sedekat Dekatnya Seorang Hamba Dengan Allah Adalah Ketika Sujud Maka Perbanyaklah Doa Ketiga Sujud Nah Itu Ada Kalimat Sedekat Dekatnya Lebih Dekat Berarti Lebih Baik Kalau Kita Berdoa Pada Waktu Sujud Yang Terakhir Tradisi 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 Di lingkungan Kami Kalau Ada Yang Meninggal Suka Mengadakan Tahlilan Berturut Turut Sampai 7 14 Hari Sebelum Tahlilan Membaca Surah Al-Ikhlas Dan Dihitung Bagaimana Cara Menyikapinya Ya Tidak Tuntunannya Tidak Contohnya Tidak Ada Keterangannya Tidak Pernah Diamalkan Dipraktekan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Para Sahabatnya Dan Generasi Generasi Berikutnya Selama Berabad Abad Tidak Tidak Pernah Mereka Mengadakan Acara Tahlilan Selamatan Kematian Ada Satu Hari Tiga Hari Tujuh Hari Empat Puluh Hari Seratus Hari Setahun Sekali Haulan Tidak Ada Riwet Kalau Memang Itu Baik Pasti Mereka Lebih dahulu Mengerjakannya Yang Dianjurkan Itu Bertakziah Mendatangi Keluarga Si Mayit Mendoakan Si Mayit Dan Keluarganya Kita Menghiburnya Kita Menasehatinya Kita Meringankan Bebannya Ya Dan Kita Juga Ya Berusaha Untuk Mendoakannya Itu Namanya Bertakziah Menasehati Menghibur Ya Meringankan Beban Mereka Dan Mendoakan Mereka Itu Empat Namanya Bertakziah Datang Hari pertama Kedua Ketiga Kapan Saja Mau pagi Siang Sore Atau Malam Kita Bertakziah Empat Tadi Tujuannya Menasehati Menghibur Kemudian Meringankan Beban Mereka Mungkin Dengan Harta Kita Dengan Tenaga Kita Dengan Waktu Kita Bantu Mereka Atau Mendoakan Mendoakan Mereka Tetapi Dengan Kumpul Kumpul Di rumah Keluarga Simayit Nah Ini Kumpul Kumpul Seperti Ini Dengan Direncanakan Diagendakan Pada Waktu Tertentu Dengan Zikir Tertentu Bacaan Tertentu Ayat Tertentu Ini Semua Tidak Ada Contohnya Siapa Contoh Kita Yang terbaik Agama Ini Siapa Contoh Kita Yang terbaik Dalam Agama Ini Rasulullah Telah Ada Pada Diri Rasulullah Contoh Dan Yang Terbaik Kata Allah Sudah Terbaik Bagi Orang Yang Mengharapkan Rahmat Allah Maka Kita Ikuti Nabi Saja Kita Beragama Bukan Berdasarkan Ikut Ikutan Orang Bukan Kita Beragama Berdasarkan Al Quran Dan Hadis Yang Sohi Yang Telah Dipahami Yang Telah Diamalkan Yang Telah Didakwahkan Yang Diajarkan Dipraktekkan Oleh Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Dan Para Sahabat Selama Berabad-abad Tidak Ada Tradisi Tradisi Seperti Ini Ini Adalah Tradisi Belakangan Sunnah Susulan Sunnah Susulan Yang Tidak 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 Tuntunannya Maka Kita Tinggalkan Sesuatu Yang Tidak 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 Diajarkan Nabi Melarangnya Melarang Kita Untuk Mengadang Perkara Yang Perkara Tersebut Tidak Tidak Ada Keterangannya, dalilnya tidak ada Contoh tidak ada, tidak boleh Nabi melarangnya Jauhilah perkara-perkara yang baru Dalam agama ini Yang tidak ada contohnya Karena setiap perkara yang baru Dalam agama ini Yang tidak ada tuntunannya Tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya Maka Nabi mengistilahkan dengan kalimat Bid'ah Tinggalkan Demikian sampai di sini Semoga bermanfaat Dan semoga kita bisa mengamalkan 20 amalan yang dapat Mengangkat derajat seseorang Di surga nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!